selamat menikmati Halo teman-teman semua Selamat pagi Good morning all of you Today we are going to learn about Tentang apa ya Hari ini kita mau belajar Memindahkan biji-bijian Ya teman-teman ya Menggunakan sendok Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya teman-teman ya Yuk kita berdoa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Masya Allah Semoga dengan kita berdoa Kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar Dan membawa berkah Oke teman-teman Yuk apa saja ya yang harus dipersiapkan Nah teman-teman lihat ya Ada dua mangkuk ya teman-teman ya Nah disini dua mangkuk Kemudian ada sendok teman-teman Dan ada beberapa makaroni disini yang sudah Misuni persiapkan ya Nah setelah itu Yuk kita coba bersama-sama Untuk memindahkan makaroni dari tempat yang satu ke tempat yang lain Tapi sebelum itu Misuni akan beritahu dulu loh Caranya seperti apa yang disini ya Perhatikan ya teman-teman ya Seperti biasa Kita akan menggunakan tiga jari kita Yang pertama adalah Ibu jari Jari telunjuk Dan jari tengah Seperti ini teman-teman Letakkan ibu jari teman-teman Di bagian sendok Bagian atas Kemudian Yang jari telunjuk ada di bagian bawah Begitu juga dengan jari yang tengah Nah kita mulai yuk memindahkan Makaroninya Bismillahirrohmanirrohim Nah perhatikan ya teman-teman Nah kita ambil Sebagian ya Makaroninya ya Teman-teman harus bersabar Seperti ini teman-teman Nah Seperti ini ya Nah Bersabar ya teman-teman ya Pada waktu teman-teman Memindahkan makaroninya Ya Nah seperti ini Ini akan membantu teman-teman Merantang motorik halus teman-teman ya Agar teman-teman Agar teman-teman menulisnya Bisa semakin bagus Semakin baik dan semakin rapi ya Ya Perhatikan teman-teman Nah seperti ini Memasukkannya Ya Tangan yang satu Boleh membantu Memegang mangkuk yang satu lagi Ya Seperti ini ya teman-teman Nah Kalau sudah tinggal sedikit Boleh kita miringkan mangkuknya Seperti ini Nah Seperti itu teman-teman Perhatikan ya Nah Mangkuk yang sini sudah kosong Yang sini sudah terisi kembali oleh makaroninya Ya Bagaimana teman-teman Sudah bisa belum? Sudah paham kan? Insya Allah sudah ya Nah jangan lupa Nanti pada waktu teman-teman Membutuhkan bantuan Teman-teman bisa meminta tolong Kepada ayah bunda dan kakak di rumah ya Tapi yang pertama kali Teman-teman harus berusaha Terlebih dahulu dengan sendirinya Memindahkan makaroni tadi ya Oke teman-teman Semangat ya Selalu ya Oke Kalau begitu Misalnya akhiri saja Kegiatan kita hari ini Ya Dengan membaca Hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Wabilahi topiku ahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye teman-teman semua Sampai bertemu kembali Daaah Terima kasih atas dukungan Sampai bertemu I-N-I-M Om I-N-I 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 Terima kasih.